Intro Sip, mantap Halo guys, welcome to my channel Gimana kabar kalian semua sehat? Sip, mantap Kali ini guys, gue mau bercerita satu kisah yang cukup menarik ya Ini menyangkut kehidupan seluruh umat manusia Kalau gue bilang Karena ini adalah menceritakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh seseorang Dalam mempertahankan hak orang lain Akan tetapi hak itu berhubungan dengan sesuatu yang berkepentingan dengan seluruh umat manusia Dia memperjuangkan satu hutan Hutan alam yang sangat besar yang berada di Borneo, Kalimantan Jadi ini kejadiannya ada di wilayah Malaysia ya Orang ini justru bukan orang asal dari daerah itu Orang ini berasal dari Switzerland Dia bernama Bruno Manser Bruno Manser dilahirkan di Basel Itu adalah sebuah kota di Swiss pada tahun 1954 Pada masa kehidupan kecilnya ya Dia itu adalah seorang anak yang biasa aja sih Nggak ada yang perlu diceritain detailnya disini Akan tetapi kehidupannya mulai menarik saat dia menginjak umur 19 tahun Pada saat itu di Switzerland ini Ada yang namanya wajib militer Si Bruno Manser ini menolak Dia tidak mau mengikuti wajib militer di negaranya Sehingga akibat penolakan itu Bruno Manser akhirnya dijebloskan ke penjara Selepas dari penjara Bruno Manser ini menjalani hidupnya Seperti layaknya kebanyakan penduduk Basel pada waktu itu Jadi Basel ini adalah salah satu kota yang sangat Alami ya kotanya enak banget gitu Kebanyakan penduduknya itu beternak Kemudian ada yang menenun baju Ada yang sampai ngukir-ngukir di kulit gitu Nah Bruno Manser pun menjalani itu semua Dan dia mempunyai beberapa kelebihan Seperti dia ini bisa obat-obatan alami gitu ya Dia bisa meramu gitu Terus dia juga bisa disebut ahli dalam membangun rumah gitu loh Dia bisa membangun satu rumah sendiri Sampai rumah itu jadi Di samping itu Di masa mudanya ini ternyata Jiwa akan kecintaan kepada alam ini sudah tampak Dia sangat menyukai yang namanya pendakian gunung Dia sering melakukan pendakian gunung Bahkan dia sering mencoba pendakian taktis Jadi kalau pendakian taktis itu pendakian survival maksudnya Kemudian waktu berlalu sampai Bruno Manser ini berumur 30 tahun Tepatnya tahun 1984 Bruno Manser ini terbang ke Trengganu, Malaysia Jadi disana dia memang berencana untuk Hidup secara apa ya Menyatu dengan alam gitu loh Dia ingin merasakan gimana rasanya hidup dengan penduduk setempat Pokoknya dia ingin menyatulah dengan alam Pada saat berada di Trengganu, Malaysia ini Dia tinggal bersama penduduk setempat ya Penduduk asli disitu Nah orangnya ini sangat ramah Bruno Manser ini ya Mereka sering bercongkrama, saling bantu Sering senyum, gampang senyum nih si Bruno Manser ini Sampai mereka sering bercerita, saling bercerita Hingga ada seorang dari Trengganu ini yang menceritakan tentang suku Penan Suku Penan itu adalah penduduk asli dari hutan yang berada di Sarawak Jadi mereka adalah suku nomaden Suku yang berpindah-pindah tempat gitu Jadi kalau di tempat ini mereka menetap Kemudian hasil buminya istilahnya buruannya daerah situ udah habis Buah-buahan yang ada disitu sudah habis gitu Mereka berpindah Begitu terus aja makanya disebut suku nomaden Dan suku itu adalah suku yang sangat terisolasi Dari kehidupan modern Mereka benar-benar satu suku yang masih murni gitu ya Tidak mengenal akan teknologi sekarang Masih benar-benar suku primitif kalau boleh dibilang begitu Mendengar cerita dari orang ini ya Bruno Manser ini ternyata sangat tertarik terhadap suku Penan Hingga pada tahun yang sama dia pun ingin mendalami Atau ingin mengenal lebih jauh tentang suku Penan ini Dia pun terbang menuju Sarawak menggunakan visa turis pada tahun yang sama Setibanya di Sarawak Bruno Manser ini melakukan pencarian Terhadap suku Penan ini di Gunung Mulu Jadi dia melakukan ekspedisi ini bersama dengan beberapa orang bule lainnya ya Atau orang kulit putih lainnya Akan tetapi dalam percobaan pertama ini Dia mengalami kegagalan Karena Bruno Manser pada saat perjalanan pencarian suku Penan Dia sempat mencobai makan tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan Ternyata tumbuhan yang dia makan itu beracun Hingga dia pun akhirnya sakit Dan membatalkan ekspedisi pencariannya itu Kemudian setelah sembuh dari sakitnya ini Bruno Manser berangkat lagi untuk mencari suku Penan Pada saat itu akhirnya percobaannya yang kedua ini ekspedisinya ini Berhasil menemukan suku Penan di daerah yang bernama Longseridan Itu berada di dekat sungai Limbang Pada awalnya Bruno Manser ini berusaha akrab gitu ya Berusaha mendekati suku Penan ini Akan tetapi suku Penan justru menganggap aneh Orang bule gitu Orang kulit putih yang datang nih Ini orang udah bentuknya warnanya aneh gitu kan beda Jadi suku Penan ini mengacuhkannya atau mengabaikannya Meskipun dicuekirin Bruno Manser ini tetap berusaha Untuk menggali Apa sih siapa Seperti apa suku Penan ini ya Jadi dia berusaha akrab Berusaha mendekati terus Sampai dia pun tinggal di perkampungan dari suku Penan ini Waktu berlalu cukup lumayan ya Waktu dia tinggal di perkampungan suku Penan ini Si Bruno Manser ini akhirnya Secara lambat laun bisa diterima oleh suku Penan Karena Bruno Manser ini sangat ramah Orangnya suka senyum, suka membantu Meskipun tidak diminta gitu ya Pokoknya gimana caranya akrab gitu loh Suku Penan pun akhirnya bisa menerima Bruno Manser Cuman ada beberapa kesulitan ya Yang dialami oleh Bruno Manser Selama berada di suku Penan ini Pertama adalah soal bahasa Bruno Manser gak ngerti bahasanya suku Penan Suku Penan juga gak ngerti bahasa dari Bruno Manser Jadi kalau ngomong pakai bahasa Tarsan gitu Wah gitu ya Kedua adalah soal Gaya hidup dari suku Penan Suku Penan benar-benar mengandalkan alam Mereka benar-benar mengandalkan buah-buahan yang ada di hutan untuk dimakan Dan suku Penan juga berburu binatang dengan cara memakai sumpit Itu adalah cara-cara yang cukup sulit bagi Bruno Manser Untuk diadaptasi gitu Tapi lama-kelamaan dia pun akhirnya berhasil beradaptasi dengan kehidupan dari suku Penan Bahkan dia pun akhirnya menikmati keseharian dari kehidupannya di suku Penan ini Dia pun pakai cawat gitu ya Buat cawat itu loh Buat bungkus bawah celana Celana model suku-suku gitu ya Terus dia juga bisa berburu ikan gitu Dengan cara dari suku Penan Bisa memakai sumpit Terus bertahan dengan hanya makan buah-buahan Jadi gaya hidupnya sudah mulai mengikuti gaya hidup suku Penan Karena sifat dari Bruno Manser ini yang sangat ramah dan baik Akhirnya memang akrab Benar-benar akrab gitu Bahkan orang suku Penan ini menyebutnya sebagai lelaki Penan Kepala suku yang namanya Alon Sega Kepala suku dari Penan ini juga menganggap si Bruno Manser ini sebagai keluarga sendiri Keseharian dari Bruno Manser ini ya Di samping dia menjalani hidup seperti orang primitif gitu Dia juga rajin menulis apa yang dilakukan setiap harinya Dia rajin menulis tentang suku Penan ini seperti apa Dia tuliskan semua dalam buku hariannya Sementara itu ternyata di luar dari kedamaian yang berada di pedalaman Penan ini ya Itu media masa mulai rame memberitakan tentang Bruno Manser ini Dia bahkan mendapatkan julukan dari para media masa itu sebagai tarsan kulit putih Dan ada beberapa orang juga ada aja gitu Yang mengkritik dia bilang bahwa Bruno Manser ini bodoh Dia bilang ngapain Bruno Manser mau-maunya gitu Hidup susah jadi seperti orang primitif di pedalaman bersama suku Penan Memang macam-macam ya Tapi banyak juga yang mendukung gitu Yang memuji gitu Tapi yang mengkritik lebih banyak lagi kayaknya Memang pada saat itu Di hutan Sarawak ini mulai terjadi modernisasi ya Kalau gue bilang bukan modernisasi Karena begini Hutan mulai ditebangin Kalau hutan ditebangin itu tidak mungkin terjadi Tanpa izin ke pemerintahan dulu Gitu kan Berarti yang memperbolehkan adalah pemerintahan Kemudian pada saat itu Suku Penan ini mulai terusik Dia mulai khawatir dengan Penebangan-penebangan pohon ini yang semakin meluas Dan hutan ini ditebang itu untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit Yang notabene kelapa sawit itu adalah pohon yang tidak dapat menghasilkan oksigen secara maksimal Kemudian apabila terjadi pembalakan yang besar-besaran ini Itu juga mengganggu kemurnian atau mencemari dari sungai yang berada di pegunungan Apabila sungai di pegunungan itu tercemar Otomatis binatang-binatang tidak ada yang mau mendekat di daerah tersebut Jadi Suku Penan kehilangan buruannya Suku Penan mulai merasa bahwa untuk Mendapatkan makanan dengan berburu binatang ini semakin hari semakin sulit Bruno Manser ini melihat keadaan Suku yang sangat dicintainya gitu ya Dia pun mulai memikirkan cara Bagaimana caranya melawan pembalakan hutan ini Hingga dia pun ngobrol dengan Along Segah Ketua suku ya kepala suku dari Penan ini Untuk mengatur strategi Strategi satu-satunya yang terpikir adalah Pemblokiran Pemblokiran akses Para Pembalak hutan ini untuk menuju tempat yang mau ditebangin gitu loh Jadi mereka menghadang itu jalannya Kendaraan-kendaraan yang buat nebangin hutan itu mereka hadang berjejer Dan gak disitu saja ya Bruno Manser juga menghimpun kekuatan dengan cara dia melobi suku-suku lain Di samping suku Penan ini untuk bersatu mempertahankan hutan mereka bersama-sama Hingga aksinya ini jelas memantik permusuhan ya Ketidaksukaan dari yang berkepentingan yaitu para pembalak hutan ini Dia pun sampai dicari-cari hingga disediakan hadiah gitu ratusan ribu ringgit Bagi siapa saja yang dapat menemukannya Pada saat Bruno Manser sedang keras-kerasnya berjuang bersama suku-suku itu Sayangnya dia terbentur dengan masalah visa Visanya itu habis pada tahun itu Ditambah lagi dia juga mendengar kabar bahwa orang tuanya sedang mengalami sakit di Switzerland Hingga dengan berat hati terpaksa Bruno Manser pun kembali ke tanah airnya di Swiss Akan tetapi meskipun sudah berada di Swiss ini ya Bruno Manser ini tetap memikirkan nasib dari suku Penan ini yang telah berjuang sendiri di Sarawak itu ya Hingga dia pun setiap tahun rajin kembali ke Sarawak Dia masuk ke Sarawak itu melalui jalur-jalur ilegal Melalui perbatasan Brunei dan melalui perbatasan Kalimantan Indonesia Pada tanggal 17 Juli tahun 1991 Pada saat itu berlangsung KTT G7 yang ke-17 Momen itu dimanfaatkan oleh Bruno Manser Untuk mencari perhatian dunia terhadap nasib dari pembalakan hutan yang terjadi di Sarawak Dia melakukannya dengan cara menaiki tiang yang berada di depan gedung dari KTT itu setinggi 30 kaki Sesampainya di atas tiang itu dia membentangkan sepanduk yang berisi pesan tentang keadaan hutan hujan Sarawak Tujuannya adalah tak lain agar masyarakat ini melihat ternyata ada kerusakan parah yang telah diakibatkan oleh pembalakan hutan selama ini Pada tahun 1991 juga Bruno Manser ini mendirikan satu fondasi Yang bernama Bruno Manser Foundation Dan dari yayasannya ini dia berhasil mendapatkan dana yang dia olah Untuk membantu perjuangan dari suku Penan di Sarawak ini Dia mengelola itu semua dari rumahnya di Basel, Swiss Karena perhatian media masa terhadap kegiatan Bruno Manser ini yang semakin besar ya Hal itu membuat menteri utama dari Sarawak ini pun turun tangan Dia bilang bahwa sebaiknya orang luar itu tidak ikut campur terhadap urusan dalam negeri Malaysia Khususnya terhadap hutan Sarawak Bruno sebenarnya sempat mengajak damai dengan cara mengirim surat kepada menteri yang berada di Sarawak itu ya Cuman surat-surat yang dikirimkan oleh Bruno ini dalam rangka penyelamatan suku Penan ini tidak pernah dibalas oleh pejabat dari Sarawak Kemudian pada tahun 1999 si Bruno Manser ini kembali ke Malaysia Dia lewat kucing jadi kucing itu adalah daerah yang berada di Malaysia ya Dia mencukur semua kumis dan jenggotnya dan menggunakan baju yang sangat rapi Jadi pakaian itu sangat bertolak belakang dengan kebiasaan dia yang pakai baju santai selama ini Sehingga pihak berwajib atau keimigrasian dari Malaysia itu tidak mengenali Bruno Manser Hingga dia pun berhasil masuk ke kucing Malaysia Setibanya di kucing dia berencana untuk mengunjungi rumah dari menteri utama dari Sarawak Dia sadar bahwa kalau dia mengunjungi dengan cara biasa dia pasti akan tertangkap Akan tetapi dia mempunyai satu pikiran ide gila Dengan cara menyewa para layang Jadi dia terbang naik para layang Terus mendarat di halaman dari Taib Mahmud Setibanya di darat setelah mendarat dia menghadiahkan kambing mainan Jadi menurut si Bruno Manser itu adalah hadiah dan simbol untuk perdamaian Antara Bruno Manser dan kementerian Sarawak Akan tetapi perbuatannya itu di respon dengan sangat tidak baik Bruno Manser pun langsung ditangkap dan langsung dideportasi ke Swiss Nah dari kejadian yang dia lakukan barusan ini Ternyata semakin luas media masa yang meliput Bahkan dari media masa Amerika itu meliput Hingga perjuangan Bruno Manser pun semakin terkenal Kemudian seiring berjalan waktu Bruno Manser lama-lama mulai menyadari Bahwa perjuangannya ini semakin melemah Karena suku Penan sendiri akhirnya terpaksa menjual lahan mereka Ke perusahaan yang menebangin hutan-hutan itu karena masalah keuangan Kemudian pada tahun 2000 Bruno Manser ini berusaha masuk lagi ke Sarawak Kali ini melalui Kalimantan Indonesia Pada tanggal 15 Februari tahun 2000 Bruno Manser ini Masuk ke Sarawak ini bersama seorang suku Penan yang bernama Palu Dia juga ditemani beberapa kru film untuk mendokumentasikan kegiatannya selama perjalanan Akan tetapi dalam perjalanannya ya terpaksa para kru film ini mengundurkan diri Karena dengan alat-alat berat yang mereka bawa mereka tidak sanggup melanjutkan Jadi memang rute menuju Sarawak dari hutan Kalimantan ini sangat sulit Harus naik turun bukit segala macam belum bawa alat-alat gitu kan Hingga perjalanan hanya diteruskan Bruno Manser dan Palu aja berdua Hingga perjalanan yang ditempu selama 2 minggu ini pun tiba pada tanggal 25 Februari Pada saat itu mereka telah tiba di sebuah bukit yang bernama Bukit Batu Lawi Nah Bruno Manser ini berencana untuk menaiki bukit itu sendirian Dia menyuruh si Palu ini untuk tidak mengikutinya lagi Karena dia akan berjuang sendirian Mengingat dari medan yang sangat sulit untuk mendaki bukit itu Bukit Batu Lawi ini adalah bukit yang berada di daerah Sarawak, Malaysia ya Jadi ini adalah medan perang dari Bruno Manser terhadap para penebang hutan Begitu si Bruno Manser ini menaiki bukit Hari demi hari kan tidak ada kabar dari Bruno Manser Sampai terus waktu berlalu itu Bruno Manser tidak ada kabar sama sekali Dia hilang Ternyata pendakian Bruno Manser ke bukit Batu Lawi adalah terakhir kali Bruno Manser terlihat Hingga tim pencari pun mencari Bruno Manser Bukit itu sangat terjal tinggi gitu ya semacam bukit kapur sih kalau gue bilang ya Di situ sama sekali tidak ada tanda-tanda dari Bruno Manser Baik dari jejaknya gitu mungkin Atau dari barang-barang yang tertinggal gitu Jadi kemungkinan Bruno Manser ini jatuh ke bawah ya ke curang itu Atau ada yang nyulik Mungkin guys ini dugaan gue gitu Karena gak ada barangnya Bruno Manser itu gak ada Dan jurang itu sudah dicari-cari juga gak ada Bruno Manser hilang sama sekali berikut barang-barang yang dibawanya Apalagi kalau gak diculik Hingga 5 tahun kemudian pada tanggal 10 Maret tahun 2005 Pengadilan sipil yang berada di Basel Swiss pun mengumumkan secara resmi Bahwa Bruno Manser ini telah meninggal dunia Jadi meskipun gak tau meninggal atau gak tau diculik atau gimana ya Cuman yang gampang yaudah ngumumin gitu aja sih Bruno Manser meninggal dunia Jadi menurut kalian gimana nih perjuangan dari Bruno Manser Yang menurut gue itu dia berjuang sendirian loh guys Jadi meskipun dunia tau bahwa Bruno Manser ini telah berjuang Demi kebaikan bersama ya Pembalakan hutan yang bisa disebut sebagai paru-paru dunia Makanya gue bilang kepentingan dunia Karena Kalimantan ini adalah salah satu paru-paru dunia Itu sebenarnya orang hanya meliput Orang hanya mensupport Orang hanya mendanai Akan tetapi mereka tidak membantu secara langsung gitu loh Perjuangan dari Bruno Manser ini Kalau harapan gue semoga banyak timbul lagi Bruno Manser-Bruno Manser yang lain Kalau kalian lihat keadaan Pulau Kalimantan Seperti apa sekarang Kalimantan udah habis guys Hutan-hutan itu udah gundul semua Buat tambang Buat Aduh Buat kepentingan para Pokoknya intinya buat duit Gak mentingin yang lain guys Mungkin segitu dulu Terima kasih atas waktu kalian Thank you and See you Terima kasih atas waktu kalian